Intro Pencarian terhadap korban perahu terbalik ini masih terus dilakukan Timsar Gabungan Tuban dan Bojonegoro di lokasi terbaliknya perahu penyeberangan di Sungai Bengawan Solo di Sangadir Rejo, Kecewatan Rengel, Kabupaten Tuban. Petugas menerjunkan puluhan personil untuk menyusuri aliran sungai menggunakan perahu karet. Pencarian dilakukan hingga radius 4,5 km dari lokasi terbaliknya perahu. Selain itu, petugas juga melakukan pencarian dengan berbagai teknik di sekitar lokasi. Namun, pada Rabu sore pencarian dihentikan sementara. Mengingat kondisi arus sungai yang deras dan lokasi kejadian yang gelap, pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis pagi. Sementara itu, petugas gabungan mendarikan posko antemortem. Posko ini didirikan sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat serta pengumpulan data korban selamat maupun korban yang belum ditemukan. Hingga Rabu malam, data korban yang belum ditemukan sebanyak 6 orang, sedangkan korban selamat sebanyak 10 orang. Mendirikan posko ini gabungan. Jadi, TNI Polri, BBBD, Kabupaten Duban, BBBD Provinsi, rekan-rekan Basarnas, Kecamatan, Perangkat Biosa, dan rekan-rekan yang membantu untuk pencarian korban kecelakaan perahu. Tujuannya didirikan ini adalah selain untuk koordinasi. Kedua, apabila ada masyarakat yang meninformasikan keluarganya, kerabatnya yang ikut hilang di dalam perjalanan perahu itu, kita tepatkan di sini. Pak, update terkini jumlah korban, Pak, yang selamat maupun yang masih pencarian, Pak? Update terkini jumlah korban yang selamat 10 orang sudah ditemukan, dan 9 orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Satu orang masih kita rujuk ke rumah sakit Erdusma. Untuk yang belum ditemukan, menurut informasi dari korban yang selamat ini sementara 6. Tapi kami tetap menunggu informasi dari masyarakat yang lain. Jadi 6 ini sementara data yang masuk ke Bukit Bukusko. Diberitakan sebelumnya, perahu penyeberangan tradisional terbalik di Sungai Bengawan Solo bersama seluruh penumpangnya pada Rabu pagi. Perahu ini menyeberang dari arah Tuban menuju Bojonegora mengangkut belasan penumpang. Husni Mubarok, CTV Tuban